Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di presentasi prosedur pembuatan media pembelajaran dengan Filmora 9.0 Video ini dipersembahkan oleh TK Dar Musaropa sebagai hasil dari dokumentasi bagaimana cara membuat media pembelajaran yang mana sudah dilombakan dan sekarang adalah bentuk dokumentasinya Kita langsung saja pada slide yang pertama atau pada materi yang pertama Di sini dalam penyusunan atau pembuatannya kita membagi menjadi tiga Pertama ada pra-produksi yang kedua ada produksi dan yang ketiga ada pasca-produksi Ini merupakan alur terstruktur Tidak bisa dilakukan secara terbalik atau secara acak tetapi harus dilakukan secara prosedural atau terstruktur Tahap pertama yaitu kita melakukan pra-produksi Atau tahapan pembuatan tema Tema, ide, konsep, dan penyiapkan alat juga bahan Tema di sini yang dimaksud adalah tema yang sesuai dengan RKH atau RPP Rencana Perangkat Pembelajaran Yang disesuaikan dengan tujuan dan beberapa indikator Seperti yang dicontohkan dalam video yang dilombakan yaitu temanya adalah tentang pakaian Nanti bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan tempat pembelajaran masing-masing Yang kedua adalah membangun ide Membangun ide maksudnya Bagaimana pesan atau model pembelajaran yang akan diberikan kepada anak Seperti kita menyampaikan media pembelajaran menggunakan animasi Atau menggunakan video yang direkam dari gambar nyata Atau bahkan Hidenya itu disampaikan dalam Menggabungkan antara animasi Dengan gambar sesungguhnya Seperti yang digunakan oleh Ibu Rini Nuraini Di dalam pembuatan gambar yang ada dalam video tersebut Yang ketiga yaitu adalah membuat konsep Yaitu membuat role atau alur dari video ini Kapan video itu dimulai sampai kapan video itu berakhir Mulai dari alur, konsep, skenario hingga skrip Atau narasi untuk teks ketika dalam proses syuting Yang keempat adalah menyiapkan alat dan bahan Alat yaitu adalah berupa kamera, tripod, dan lain-lain Nanti dibahas di selanjutnya Ada pun bahan bisa berupa aset gambar Yang nanti menjadi alat peragak Yang berupa aset digital Proses yang kedua adalah proses produksi Atau proses pengambilan gambar Bisa dikatakan dengan syuting Dilakukan sesuai dengan konsep praproduksi Yang mana berawal dari tema ide, konsep, hingga penyiapkan alat dan bahan Yang ketiga adalah pasca produksi Yaitu setelah syuting Maka dilakukanlah proses editing Atau proses mengkompilasi atau menggabungkan Mengedit dan memanipulasi gambar dan video Nanti akan dilakukan proses revisi Setelahnya ada sampel video Dan yang terakhir ketika disetujui Oleh kepala sekolah atau pihak yang bersangkutan Itu nanti akan dilakukan publikasi Seperti itu Jadi ada tiga tahap dalam proses pembuatan video media pembelajaran Kita ke slide selanjutnya Ini adalah tahapan praproduksi Praproduksi ini proses dilakukan sebagai penentu alur Dari produksi dan pasca produksi pembuatannya media pembelajaran Jadi kejelasan dalam praproduksi ini sangat berpengaruh Terhadap proses-proses selanjutnya Kita next dulu Disini ada tema dan ide Untuk tema diambil dari kegiatan harian Ditentukan oleh guru Kelas atau staff pengajar Sesuai dengan kebutuhan dan tujuan Yang tertera Di dalam RKH atau RPP Selanjutnya ada ide yaitu gagasan Dibangun dengan model pembelajaran Mulai dari penyampaian kepada anak bagaimana Evaluasi ke anak bagaimana Hingga tugas yang disesuaikan dengan penyampaian materi Dengan RKH Bagaimana caranya materi bisa tersampaikan dengan menarik Apakah dengan video Apakah dengan presentasi alat peraga Atau dengan animasi Kurang lebih seperti itu Kita next dulu Selanjutnya ada menentukan konsep Konsep ini adalah Rencana dari realisasi Misalkan Idenya misal menggunakan Video animasi Dua dimensi atau Tiga dimensi Dan video itu Atau menggunakan video Media fisik nyata Yang direkam menggunakan kamera Itu tahapan konsep Atau model pembelajarannya Selanjutnya adalah skenario Bisa dikatakan sebagai Alur Yang ada di dalam proses syuting itu sendiri Dibangun dengan urutan-urutan Ketika pengambilan gambar Dilakukan oleh kameramen dan aktor guru Biasanya skenario ini Disesuaikan dengan RKH Mulai dari Pendahuluan Atau pembukaan Selanjutnya kegiatan inti Refleksi atau Kesimpulan Hingga guru memberikan Penutup Lalu memberikan Tugas Atau Bisa dibuat Urutannya Disesuaikan dengan Kebutuhan Masing-masing Dalam proses pembelajaran Di Kegiatan pembelajarannya Masing-masing Kurang lebih Disesuaikan dengan Susunan yang ada di RKH Selanjutnya ada Narasi atau skrip Dibangun susunan perkata Apa saja yang ingin disampaikan Kepada peserta didik Sesuai dengan skenario Inilah yang akan Diucapkan oleh Staf pengajar Aktor atau Guru kelas Yang akan memberikan materi Jadi Sudah tertulis Bisa tertulis secara Tekstual Atau tertulis secara Poin-poinnya saja Seperti itu Asal tidak keluar dari Prem atau dari Jalur Selanjutnya Menyiapkan Alat dan Bahan Dalam hal ini Bahan adalah Semua pendukung Yang digunakan Seperti gambar Video atau Ilustrasi Bahkan tulisan Baik fisik Ataupun Digital Yang nanti Bisa Dipresentasikan Kepada anak Sebagai media belajar Yang menarik Dalam pembuatannya Untuk Mendapatkan gambar Ada beberapa Referensi website Yang bisa kita Gunakan Tetapi Dalam hal ini Tidak dijelaskan Bagaimana Secara rinci Gambar itu Bisa digunakan Tetapi Secara umum Saya akan coba Dipresentasikan Yang pertama adalah Google image Di google image Sendiri Disini Dalam Selanjutnya Untuk Pembuatan Bahannya Aset gambar Yang berupa Animasi Atau gambar Nyata Ibu bapak Bisa Menggunakan Google image Disini Google image Tinggal masuk Saja ke dalam Browser Tentu Akses internet Harus sudah Tersedia Atau sudah Terhubung Lalu Silahkan Masuk ke dalam Image Disini Bagian sebelah Kanan Pojok kanan Atas Atau Ditulis Saja Disini Google image Kalau Ibu bapak Menggunakan HP Untuk Mencari Gambarnya Tinggal Saja Cari Google image Ini Sudah Masuk Kedalam Google image Diklik Saja Lalu Dicari Menggunakan Kata kunci Bahasa Inggris Misalkan Ibu bapak Ingin Menggunakan Tema Pakaian Bahasa Inggrisnya Adalah Clots Seperti itu Clots Pakaiannya Misalkan Untuk Anak Anak Clots Kids Seperti itu Bisa Dengan Cartoon Cartoon Berarti Chart Seperti itu Tinggal Enter Ini Banyak Sekali Gambar Gambar Tersedia Yang Bisa Ibu bapak Gunakan Tentu Harus Memperhatikan Juga Hak Ciptanya Bagaimana Hak Cipta Bisa Membatasi Pemakaiannya Tentu Ini Saya tidak Membahas Lebih jauh Kesana Karena Waktunya Akan Lebih Banyak Lagi Diperlukan Selanjutnya Misalkan Temanya Tumbuhan Berarti Kita Bisa Menggunakan Kata Kata Trees Misalkan Atau Tree Seperti itu Trees Ini adalah Pohon Pohon Cartoon Yang Bisa Digunakan Oleh Ibu Bapak Cara Mendownload Mudah Sajanya Ini Tinggal Diklik Kelanan Lalu Open Link In New Tab Seperti Itu Lalu Tinggal Diklik Kanan Kembali Lalu Di Save As Image Ini Langsung Saja Di Save Seperti Itu Tentu Kalau Misalkan Ini Ada Notif Dari Google Bahwa Gambar Ini Bisa Saja Memiliki Gambar Hak Cipta Tinggal Diklik Aja Seperti Itu Disini Ada Lisensinya This File Distribusi Under Our Standard Lisensi And Lisensi Ini Silahkan Dibaca Aja Diterjemahkan Supaya Tidak Begitu Lama Adalah Aturan Aturannya Bagaimana Kita Menggunakan Gambar Yang Ini Saya Tidak Bisa Membahas Lebih Dari Ini Karena Waktunya Tidak Cukup Oke Selanjutnya Kita Kita Ada Ada Lagi Salah Website Yang Bisa Digunakan Adalah Patch TG Ini Bisa Diklik Nanti Boleh Untuk PowerPointnya Dibagikan Aja Seperti Biasa Kita Bisa Menggunakan Dengan Kata Bahasa Inggris Misalkan Temanya Adalah Sayuran Mungkin PG Tabless Ada Rekomendasinya Tinggal Klik Aja PG Tablenya Disini Banyak Sekali Gambar Yang Bisa Gunakan Sekali Lagi Saya Mengingatkan Bahwa Gambar Yang Digunakan Disini Ada Lisensinya Jadi Ketika Kita Di Download Seperti Ini Ada Lisensi Pro Dan Ada Lisensi Pre Nanti Disini Ada Beberapa Lisensi Yang Harus Digunakan Ini How To Give Attribution Tentu Jika Ibu Bapak Ingin Lebih Pasti Lagi Bagaimana Aturan Cara Menggunakan Dan Lisensinya Ini Tentu Harus Dilakukan Juga Tetap Muka Mungkin Dengan Tenaga Ahli Ataupun Dengan Yang Paham Di Bidang Lisensi Gambar Seperti Itu Tapi Kurang Lebih Cara Mendownload Mudah Saja Tinggal Pre Lisensi Seperti Itu Nanti Ada Your Download Will Be Automatic In Sekian Detik Akan Otomatis Ada File Di Sini Seperti Itu Cara Penggunaan Atau Mendownload Aset Gambar Dari Internet Beberapa Website Yang Bisa Di Download Secara Gratis Dengan Batasan Hak Cipta Atau Atribusi Yang Harus Dilakukan Seperti Itu Oke Ini Sudah Ada Dan Ini Ibu Bapak Bisa Mendapatkan Gambarnya Langsung Ini Jelas Sekali Seperti Itu Dan Juga Ada Format Yang Lain Ini Untuk Lisensinya Oke Seperti Itu Dan Juga Disini Ada File Factor Jadi Harus Dibuka Menggunakan Aplikasi Yang Lebih Kompleks Lagi Saya Menggunakan Adobe Illustrator Kalau Disini Bisa Dibuka Dengan Mudah Saja Nanti Bisa Digunakan Gambar Gambar Yang Ini Tentu Ibu Bapak Saya Sarankan Di Dalam Penggunaan Gambar Ini Harus Didamping Dengan Orang Yang Ahli Di Dalam Atau Mengerti Dalam Penggunaan Dan Memanipulasi Gambar Kalau Dijelaskan Disini Nanti Akan Menyita Begitu Banyak Waktu Sepertinya Selanjutnya Juga Ada Website Yaitu Namanya Adalah Peripik Misalkan Ibu Bapak Membutuhkan Karakter Disini Di Peripik .com Tinggal Tulis Saja Misalkan Membutuhkan Karakter Keluarga Keluarga Berarti Oke Kita Tulis Saja Family Disini Ada Karakter Ada 480.000 Sekian Ini adalah Karakter Karakter Keluarga Yang Bisa Membantu Ibu Bapak Dengan Berbagai Tema Sekali Lagi Saya Ingatkan Bahwa Ini adalah Gambar Berlisensi Jadi Tolong Dibaca Nanti Untuk Lisensi Yang Dicantumkan Oleh Website Terkait Seperti Itu Oke Cara Mendownload Seperti Yang Tadi Tinggal Diklik Aja Lalu Ada Beberapa Notif Disini Tinggal Di Download Aja Ada Download Pre Download Seperti Itu Tinggal Di Download Downloading Dan Di Sebelah Kiri Pojok Kiri Akan Ada File Yang Di Download Seperti Biasa Ada File JPEG Seperti Ini Jadi Bisa Langsung Digunakan Oleh Ibu Bapak Seperti Itu Dan Juga Ada Beberapa File Pendukung Tentu Ini Juga Sebenarnya Bukan Pendukung Ini File Utamanya Tetapi Dalam Penggunaan Di Hal Yang Sederhana Itu Bisa Menggunakan Yang Ini Seperti Itu Oke Selanjutnya Kita Menyiapkan Alat Alat Dan Proses Shooting Yaitu Ada Kamera Ada Mikrofon Terus Ada Lighting Mohon Maaf Ini Tulisannya Tipo Lalu Ada Tripod Ada Kamera Satu set Dalam Kalian Dalam Artian Satu set Itu Sudah Dengan Baterai Dan Memori Lalu Ada Background Lalu Ada Green Screen Dan Alat Peraga Juga Lain-lain Yang Bisa Digunakan Yang Terpenting Juga Aplikasi Editor Filmora Nanti Ibu Bapak Untuk Download Aplikasinya Secara Legal Dalam Versi Trial Itu Saya Sudah Siapkan Disini Untuk Link Silahkan Nanti Dilanjutkan Seperti Itu Untuk Proses Download Tinggal Diklik Aja Dan Nanti Di Filmora Wondershare Itu Kita Tinggal Masuk Saja Kedalam Tombol Download Disini Di Beberapa Saat Disini Ada Notif Bahwa Kita Sedang Download Oke Seperti Itu Ini Kita Skip Aja Kita Lanjut Aja Kedalam Pembahasannya Selanjutnya Setelah Kita Berada Dalam Proses Produksi Ya Pra Produksi Maaf Maksud saya Selanjutnya Kita Masuk Kedalam Proses Suiting Ya Atau Proses Produksi Disini Di Dalam Suiting Sendiri Kita Menyiapkan Pertama Studio Ya Pengaturan Studio Itu Ada Pengaturan Tempat Dan Juga Lighting Ini Hanya Ilustrasi Saja Saya Ambil Dari EPS Steep Production Dotcom Link Ada Disini Untuk Lighting Sebenarnya Yang kita Lakukan Tidak Selengkap Atau Secanggih Ini Jadi Pada Intinya Cukup Saja Gambar Atau Cahaya Yang diberikan Kepada Aktor Itu Harus Merata Jadi Si Aktor Atau Staff Pembelajaran Staff Pemateri Ada Berada Berada Di Tengah Tengah Seperti Ini Dan Semua Lighting Mengarah Secara Merata Tidak Menimbulkan Bayangan Atau Cahaya Ini Di Belakangnya Pada Intinya Satu Warna Saja Bisa Menggunakan Green Screen Atau Bisa Menggunakan Red Screen Kalau Kita Ketika Shooting Pada Perlombaan Yang Di Hari Sebelumnya Itu Menggunakan Red Screen Dengan Segala Keterbatasan Alhamdulillah Kita Bisa Menyelesaikannya Seperti Itu Dan Menggunakan Cara Seperti Ini Sedangkan Membangun Studio Dadakan Di Tempat Pembelajaran Dan Menggunakan Cahaya Juga Didukung Dengan Kamera DSLR Seperti Itu Ini Untuk Pengaturan Studio Selanjutnya Untuk Pengaturan Kamera Di Kamera Sendiri Nanti Ibu Bapak Harus Berada Tepat Di Depan Kamera Secara Lurus Dengan Background Yang Polos Seperti Sampaikan Bahwa Ada Background Merah Dan Background Hijau Seperti Itu Resolusi Gambar Harus 1280 Pixel Atau 1280 Dikali 720 Pixel Ini Tidak Bisa Dijelaskan Juga Dalam Pembahasan Resolusi Video Secara Detail Tetapi Satuannya Atau Patokannya Ada Disini Kenapa Dibuat Seperti Ini Karena Semakin Besar Gambar Maka Nanti Akan Semakin Semut Ada Baiknya Ibu Bapak Atau Para Peserta Yang Ingin Membuat Media Pembelajaran Tentu Bisa Dilakukan Diklat Atau Dilakukan Pelatihan Supaya Lebih Paham Dalam Penggunaan Kamera Tentu Kamera Yang Digunakan Juga Ada Yang Menggunakan DSLR Ada Yang Menggunakan Handphone Bahkan Ada Yang Menggunakan Movie Cam Ini Tergantung Dari Kebutuhan Seperti Itu Dalam Video Ini Saya Tidak Bisa Menjelaskan Secara Rinci Kesekali Dengan Keterbatasan Waktu Yang Nanti Mungkin Dari Lain Kesempatan Kita Bisa Lakukan Ini Untuk Pengaturan Kamera Selanjutnya Urutan Proses Shooting Ini Berkaitan Dengan RPP Atau RKH Pertama Ada Pembukaan Salam Sapa Absen Dan Lain 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 Ada Pendahuluan Pengenalan Materi Kepada Peserta Didik Kegiatan Inti Dan Yang Keempat Kesimpulan Atau Refleksi Yang Kelima Adalah Penutup Ibu Bapak Ini Lebih Paham Bagaimana Mengajar Kepada Anak Anak Secara Prosedural Atau Terstruktur Urutannya Bisa Lebih Kompleks Lagi Tetapi Yang Saya Lakukan Dalam Pembuatannya Seperti Ini Selanjutnya Adalah Pasca Produksi Yaitu Proses Shooting Proses Editing Setelah Shooting Setelah Kita Mendapatkan Videonya Ibu Bapak Nanti Harus Mengedit Video Masing Masing Hasil Dari Shooting Itu Sendiri Oke Disini Yang Saya Gunakan Ada 11 Jenis Manipulasi Video Pertama Ada Membuat Bumper Atau Intro Pada Bagian Depan Ini Nanti Kita Akan Praktikan Yang Kedua Adalah Back Sound Membuat Suara Kecil Di Bagian Belakang Suara Utama Transisi Perpindahan Gambar Satu Gambar Dua Selanjutnya Lower Caption Di video Itu Sendiri Menggabungkan Video Menghilangkan Background Yang Ketujuh Ada Motion Logo Yang Kedelapan Ada Menggabungkan Video Lalu Yang Kesembilan Ada Menggabungkan Gambar Maaf Ini Ada Rangkap Menggabungkan Video Selanjutnya Yang Kesembilan Ada Membuat Video Background Yang Kesepuluh Membuat Gambar Background Dan Yang Kesebelas Membuat Kredit Tita Mohon Ijin Disini Ada Angka Yang Rangkap Juga Jadi Seluruhnya Kurang Lebih Ada 11 Atau 12 Poin Yang Saya Jelaskan Bagaimana Proses Editing Videonya Seperti Itu Oke Kita Langsung Saja Nanti Ibu Bapak Untuk Menyimak Videonya Silahkan Klik Tombol Yang Ada Disini Tombol Play Dari Video Cara Mengedit Video Menggunakan Film Mora